Hai guys, welcome to my channel Balik lagi di video aku di moodnya Malah Hayati Di video kali ini aku mau sharing pengalaman aku Bagaimana caranya Memperbaiki skin barrier yang rusak Jadi sekitar 2 bulan yang lalu Aku tuh sempet ngalamin yang namanya Skin barrier aku tuh rusak Jadi tuh kalo kata dokter tuh iritasi ya Awalnya tuh aku pakai peeling serum Dari White Lab Kalo kalian tau peeling serum yang AH BAH Nah itu tuh aku biasanya pake itu sekitar Seminggu sekali Itu aku diemin biasanya 10 menitan ya Nah setelah aku diemin terus aku bilas Aku tuh pake toner Pake toner tuh sebenernya aku biasanya Kalo pake toner tuh aku taro di tangan aja Gak pake tisu jadi aku tap-tap gitu Cuman salahnya aku mungkin aku kayak Agak ngegosoknya itu lebih Lebih apa ya Agak gak pelan-pelan gitu Jadinya terus pas aku pegang Kok tekstur di wajah aku di sekitar sini Ini tuh kayak chicken skin gitu loh Jadi kulitnya itu kayak Beruntusan di sekitar sini So aku agak panik kan Karena aku takut nantinya malah makin parah Aku gak tau cara handle gimana Aku langsung cek ke dokter kulit Aku pake aplikasi Halodoc Untuk nanya ke dokter spesialnya kulit Masalah kulit yang aku alamin pada saat itu Jadi kan kalo misalkan pake aplikasi Halodoc tuh kan Biasanya ya kita chatting sama dokter ya Jadi aku bilang ke dokternya Jadi tuh aku kasih tau ke dokternya Kalo malem itu tuh aku abis pake serum peeling Yang AHBHA Terus setelahnya perut aku tuh langsung bertekstur gitu Jadi aku langsung kasih tau produknya ke dokternya Dan juga aku tunjukin Kondisi kulit wajah aku pada saat itu Dan kata dokter itu iritasi Karena kebetulan pada saat itu juga aku lagi Pake produk yang untuk berjerawat Otomatis itu emang produknya tuh bikin kulit jadi lebih kering Dan dokter itu menyarankan untuk hati-hati pemakaiannya Kalo mau pakai peeling serum yang AHBHA itu Jadi tuh kalo misalkan kalian mau pakai produk-produk yang emang agak keras Kalian tuh hati-hati kalo di sekitar area mata Di area hidung dan juga di deket bibir ini Itu tuh emang area yang sensitif Jadi kemungkinan besar emang karena aku pakai produk acne Yang emang kulitnya itu kering Terus aku pake peeling serum pada saat malam itu Terus aku sih ngerasa emang pas saat pakai tonernya setelah pemakaian serum itu Aku tuh agak ngegosok gitu Sebenernya emang gak boleh digosok ya Gak boleh terlalu kencang Karena aku tuh agak aneh aja Karena tuh kok tiba-tiba kok bertekstur di sekitaran sini Terus aku tuh kayak agak ngegosok gitu Terus kayak agak sedikit gatau tapi gak gatau banget sih Nah itu tuh makanya aku langsung panik Takutnya kan kayak menyebar banyak daripada nanti Aku gak tau cara menanganinya Makanya aku tuh nanya ke dokter spesialis kulit Jadi pada saat aku konsul itu dokter gak kasih obat Jadi dia hanya menyarankan pakai moisturizer yang ada hyaluronic acidnya Nah kebetulan banget aku tuh lagi pakai produk dari Skintific Jadi ini adalah produk dari Skintific 5x Ceramide Barrier Repair Moisture Gel Jadi ini tuh emang bagus banget untuk memperbaiki skin barrier kita yang rusak Karena dokter ini kan menyarankan produk yang ada hyaluronic acid ya Jadi pas banget kebetulan aku tuh lagi punya produk ini Skintific Dan aku tuh coba pakai ini Aku kan udah tanya ke dokternya ya Aku udah screenshotin Aku udah foto produk ini Terus kata dokter ya gak apa-apa lanjutin aja Jadi aku tuh pakai ini Dan pakai ini juga Jadi ini tuh untuk mengunci kelembapannya ya Jadi pas saat aku iritasi itu Aku biasa pakai ini ke seluruh wajah aku Setelah itu di bagian yang bener-bener keringnya itu Aku timpa lagi pakai repairing gel ini Nah itu aku kan emang udah konsul ke dokter dan kata dokter ya lanjutin aja Dan bener dong selama 3 hari pemakaian aku pakai si 5x Ceramide Skintific ini Sama repairing gel ini Aku tuh merasa emang bener-bener cepet banget untuk memperbaiki skin barrier aku yang rusak Yang iritasi itu Terus setelah 3 hari tuh beneran itu bener-bener jadi kayak rata lagi gitu Jadi iritasi aku tuh cepet banget hilangnya selama 3 hari Pemakaian rutin, pemakaian skintific, sama repairing gel Jadi dokter itu emang menyarankan kalau kulit iritasi Kulit iritasi itu berarti kan skin barrier rusak ya Jadi emang pakai produk-produk yang ada hyaluronic acid-nya Jadi menurut aku produk dari Skintific 5x Ceramide ini Sangat banget membantu Karena emang ada kandungan hyaluronic acid, centella, dan marine collagen Jadi emang dia itu mengunci hidrasi dan smooth skin tekstur Jadi masalah iritasi di kulit aku tuh bener-bener teratasi banget Dengan pemakaian dari produk skintific ini Dan juga repairing gel ini juga ngebantu banget Karena untuk mengunci kelembapannya juga Jadi tuh kalau pakai ini sebenernya udah cukup ya Cuma karena waktu itu pas kulit aku tuh bener-bener iritasi parah ya Bener-bener kering banget Jadinya aku tambahin lagi repairing gel biar kayak ngunci kelembapannya Karena kan kalau untuk repairing gel aja nggak cukup Karena ini kan ya komposisinya hanya pure gel, petroleum gel aja gitu Kalau ini kan kandungannya itu ada hyaluronic acid-nya, ada centellanya, terus ada marine collagen-nya Ini juga bagus banget sih di kulit yang berjerawat Karena kan kebetulan kalau produk-produk kulit berjerawat itu emang bikin kulit tuh jadi lebih kering Jadi perlu banget moisturizer yang, aku tuh perlu banget moisturizer yang ngelembapin kulit Karena termasuk kulit sensitif sih Jadi kalau kulit aku kering dikit itu bisa menyebabkan iritasi Jadi itu salah satu tanda skin barrier rusak ya Jangan sampai skin barrier rusak deh Jadi kalau skin barrier udah rusak tuh kayak nggak enak banget gitu loh Jadi kalian pakai skincare apa aja juga kayak nggak ngefek sama sekali Jadi kalian mendingan kalau misalkan punya skin barrier rusak Tanda-tanda skin barrier rusak seperti kulit kering Jadi di-repairin dulu pakai produk yang ada hyaluronic acid-nya Dan emang dikhususkan untuk barrier skin repair ya Jadi seperti ini Seperti produk dari Skin TV Kelima Kani Serum Mite ini Jadi pokoknya selama 3 hari aku pemakaian rutin Itu bener-bener ngebantu banget Jadi dokter tuh emang nggak ngasih obat sama sekali ya Cuman aku bilang kalau misalkan gantel gimana Dia ngeresepin obat, minum obat gantel aja Tapi nggak sampai aku tebus obat gantelnya Karena emang rasanya nggak begitu gantel banget Biasanya kan karena kering itu kan gantel ya Jadi untuk jaga-jaga aku bilang ke dokter gimana Kalau nanti sampai gantel banget Karena kan emang nggak dikasih resep apa-apa ya Ya dokternya sih ngeresepin obat untuk obat minum ya Kalau untuk pas gantel bisa beli gitu Cuman sampai aku sembuh ya Pokoknya aku udah nggak beli obat apa-apa Pokoknya dokternya suruh ngelanjutin aku pakai moisturizer aja Jadi setelah pengalaman aku punya iritasi itu Jadi aku jauh lebih tahu Kalau kita itu harus banget pakai moisturizer yang mengunci kelembapan Apalagi kayak pas sekarang nih kan Aku lagi puasa dan emang kurang banyak keasupan air putih Air mineral Kulit itu jauh lebih kering Jadi aku lanjutin aja Pakai skincare dari Skin Tific ini Karena ini emang ngebantu banget So kuncinya kalian harus jaga kelembapan Untuk mendapatkan kulit yang sehat Karena kalau kulit kering, skincare yang rusak Itu udah nggak bagus banget ya Jadi aku saranin pakai produk yang ada hyaluronic acid Seperti Skin Tific 5x Ceramide Barrier Repair Moisture Gel ini Karena ini kan teksturnya juga dia Ini tuh teksturnya kan krim gitu ya Nih Ini tuh teksturnya krim Kalian pakai cukup segini aja Aku tuh aku tuh juga pakai segini nih Selama waktu pas iritasi juga aku pakai normal aja Jadi pakai seujung ini Kalian ambil sedikit Terus kalian pakai ke seluruh wajah Lalu bisa kalian timpa lagi Itu kalau untuk yang iritasi ya Bisa timpa lagi pakai revering gel Jadi kalau untuk yang kulit normal Kalian bisa pakai ini Di pagi dan malam Lalu selanjutnya kalian bisa menggunakan sunscreen Atau kalau misalnya malam hari itu pakai krim malam Oh iya penggunaan ini Pada saat aku iritasi Aku tuh jadi kalau pada dokter tuh Jangan pakai produk-produk yang Mengerikan kulit dulu di daerah sekitar sini ya Jadi aku waktu itu tuh Pakai ininya tuh setelah serum Tapi ke bagian yang iritasinya tuh Nggak aku pakaiin Jadi aku pakai bener-bener yang Misture gelnya aja Sama si Vaseline ini Tapi setelah 3 hari aku udah membaik Aku langsung pakai step skincare aku Yang seperti biasa Tapi aku nggak pernah skip moisturizer lagi sekarang Jadi segitu dulu video dari aku Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa di like Kalau ada pertanyaan Jangan lupa di kolom komentar Dan juga jangan lupa di subscribe Dan aktifkan bell Biar nggak ketinggalan videoku selanjutnya See you next video Bye